Isu kiamat di bumi dari dampak pemanasan global dan perubahan iklim kian menjadi perhatian dunia. Beberapa saat lalu salah satu badan PBB menyebut petaka pemanasan global makin kencang menghantui wilayah Asia termasuk bencana kekeringan. Indonesia pun turut disebut-sebut. Kedahan bahas selengkapnya. PBB memberikan peringatan khusus untuk kawasan Asia di mana Indonesia juga termasuk di dalamnya. Laporan bertajuk State of Climate in Asia 2023 dari Badan Meteorologi Dunia atau WMO menganalisa bencana yang terjadi pada 2023 lalu. WMO menyoroti bahwa laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan glaser, dan kenaikan permukaan air laut. Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. WMO atau WMO ini juga memaparkan bahwa Asia mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990. WMO mencatat banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023 bersamaan dengan kondisi ekstrim mulai dari kekeringan, gelombang panas, banjir, dan juga badai. Pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi dilaporkan di Asia. Sebagaimana dilaporkan pula oleh Emergency Events Database? Ya, lantas bencana iklim apa saja kah yang akan menimpa Indonesia? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Sejak akhir Mei lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memperingatkan ancaman yang mengintai sejumlah wilayah di Indonesia saat musim kemarau. BMKG secara beruntun mengeluarkan peringatan dini perihal kondisi iklim dan kesiap siagaan kekeringan 2024. BMKG memprediksi kondisi kekeringan selama kemarau akan mendominasi hingga bulan September 2024. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau, terutama wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian pula, yang sudah mengalami hujan atau hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG juga melaporkan sekitar 19 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Deretan wilayah tersebut diantaranya ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Pesisir Utara, dan Selatan Pulau Jawa, Bali bagian selatan, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan sebagian Nusa Tenggara Timur atau NPP. Di sisi lain, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan, secara khusus ada tiga wilayah di RI yang bakal mengalami kekeringan selama lima bulan, mulai dari Juni sampai dengan bulan Oktober 2024. Karena itu, dia meminta pemerintah ini gerak cepat untuk melakukan mitigasi dampak kekeringan. Ya, ada pun saat ini sejumlah wilayah di Indonesia sudah mengalami siaga satu kekeringan. Kita akan bahas pada slide berikutnya. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan untuk sejumlah wilayah di Indonesia berlaku untuk periode dasarian 2 Juli 2024. Terpantau, ada empat provinsi yang mendapat peringatan level awas. Berikut adalah wilayah yang terancam kekeringan meteorologis Juli 2024 menurut BMKG. Mulai dari waspada, ada beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT. Kemudian untuk yang siaga sendiri, ada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga NTT. Kemudian untuk yang awas, ini ada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT. Sementara itu, kalau kita lihat berdasarkan monitoring hari tanpa hujan yang dilakukan BMKG, pemutahiran dasarian 1 Juli 2024, sebagian besar wilayah Indonesia termonitor masih mengalami hujan dan hari tanpa hujan atau HTH. yang dibagi ke dalam beberapa kategori, di mana kategori sangat pendek yakni 1 sampai dengan 5 hari, sangat panjang ini 31 sampai 60 hari, dan kategori ekstrim panjang lebih dari 60 hari. Daerah-daerah tersebut antara lain yang mengalami HTH sangat panjang yakni 31 sampai 60 hari, di antara lain adalah wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk yang ekstrim panjang lebih dari 60 hari, ini ada wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT, dan yang HTH terpanjang atau lebih dari 87 hari adalah wilayah Triwung, Kidul, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan menurut BMKG berdasarkan jumlah zona musim sebanyak 43 persen, wilayah Indonesia ini masuk ke musim kemarau. Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau seperti meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Sumatera Selatan, dan sebagian Lampung, sebagian juga Banten, hingga NTT, sebagian Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan juga sebagian Papua Selatan. BMKG pun memprediksi pada periode 11 Juli sampai 21 Agustus 2024, ada peluang sekitar 90 persen terjadi hari tanpa hujan, lebih dari 5 hari di sebagian wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Sementara hari tanpa hujan, lebih dari 25 hari, berpeluang terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga NTT. Dengan potensi peluang sekitar 60 persen. Laporan dari WMO atau BMKG soal perubahan iklim dan bencana kekeringan harus ditanggapi serius. Jangan sampai pemanasan global dan perubahan iklim kian mempersulit manusia dalam bertahan hidup di bumi. Semoga pemerintah dapat mensinergikan kementerian lembaga terkait untuk gerak cepat menangani dan melakukan mitigasi dampak kekeringan agar tidak berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting kehidupan manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.